Intro Hai farasuderders, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si otong kembali lagi di channel ini ngali film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang pendekar pemilik berkekuatan elemen untuk bagian yang keempat Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Murongi terus menanyakan kepada Mingye mengenai bagaimana kematian orang tuanya Dan di saat itu juga tiba-tiba ingatan masa lalunya mulai kembali Ia bisa melihat semasa kecil sedang bermain dengan Mingye Dan semakin lama semua ingatannya saat ini telah kembali lagi yang membuatnya kesakitan Melihat hal tersebut Mingye menjadi panik dan meminta pengawalnya untuk memanggil Jiumo Ternyata yang melakukan semuanya ini ulat dari Jiumo yang berusaha mengembalikan seluruh ingatan Murongi yang telah menghilang Sesaat kedua tangan Mingye mengeluarkan cahaya hijau yang merupakan kekuatan milik salah satu dewa perang Karena kekuatan itulah secara tiba-tiba Murongi bisa ditenangkan Dan Jiumo menjadi senang karena kekuatan Mingye secara perlahan sudah mulai keluar Setelah kejadian itu Mingye bersama Murongi pergi menyusul Murong Bai dan Murong Chen Mereka yang melihat Murongi datang ke sana menjadi senang dan mengajaknya kembali Namun disini Murongi menolak dengan menanyakan kepada kakaknya bagaimana kedua orang tuanya bisa mati terbunuh Kakaknya menjawab kelan serigala yang membunuh orang tuanya itu Lalu Murongi menunjukkan kedua bola matanya yang seketika bisa berubah Yang dimana itu tandanya merupakan keturunan dari klan serigala Kemudian ia bercerita ibunya berasal dari klan serigala dan ayahnya berasal dari kerajaan Yu Karena hal itu ibunya dianggap sebagai pengkhianat oleh klan serigala Karena menikah dengan seorang pria dari kerajaan Yu Oleh karena itu ayahnya membawa sang ibu beserta dirinya yang masih kecil untuk mengungsi ke wilayah selatan Namun pasukan kerajaan Yu menghadang kepergian mereka Karena ayahnya juga dianggap pengkhianat oleh kerajaan Yu Sehingga kedua orang tuanya dihabisi Dan yang membunuh orang tuanya adalah seorang jentral Yang tak lain adalah ayahnya Murong Bai dan juga ayah dari Murong Chen Setelah menceritakan semua kebenarannya Ia pun akan pergi karena mulai sekarang mereka adalah musuh Lalu Murong Bai segera mengutus pasukannya untuk menangkap Murongi dan Mingye Namun tiba-tiba pasukan siluman milik Mingye datang melindungi Yang membuat Murong Bai tidak bisa berbuat apapun Setelah itu Murong Bai meminta Murong Chen untuk pergi kembali ke Kotali Karena Murong Chen sudah terlalu lama meninggalkan wilayah perbatasan Pasukan kerajaan Yu yang kebetulan berada di sana akan melaporkan masalah ini kepada Sang Raja dan Permaisuri Kalau Murongi keturunan dari klan Serikala Siapa sangka Murong Bai segera membunuh mereka semua Karena apabila Sang Raja dan Permaisuri sampai mengetahui Kalau selama ini Murongi adalah dari klan Serikala Maka keluarga Murongnya bisa dalam bahaya Setelah menghabisi mereka semua Ia pun melukai tubuhnya Yang seolah-olah sehabis berperang melawan klan Serikala Tak lama kemudian Pasukan kerajaan yang datang menyusul sangatlah terkejut Belia semua pasukan kerajaan telah tewas terbunuh Murong Bai mengatakan kalau Murongi diculik oleh klan Serikala dan dilecehkan oleh Mingye Karena hal tersebut Murongi merasa frustasi dan memilih bunuh diri lompat dari jurang Ia bersama pasukannya gagal untuk menyelamatkannya dan kalah berperang Karena klan Serikala membawa ribuan pasukan Secara kebetulan Ling Jun memperlihatkan semua kejadian itu kepada Jin yang melalui pusaka cermin miliknya Dari senila mereka sudah tahu kebenarannya Dan Ling Jun bertanya apakah ia masih mau berada di sisi Murong Bai Dan Jin yang menjawab apapun yang terjadi Ia akan tetap berada di sisi suaminya itu Singkatnya Murongi dibawa kembali ke klan Serikala Sekaligus menggunakan jubah klan mereka Dan semua orang terkejut melihatnya Disini pemimpin klan bertanya kenapa Mingye masih membawanya kembali Dan sesaat Murongi menunjukkan kedua bola matanya yang membuat mereka semua sangatlah terkejut Yang ternyata Murongi adalah keturunan dari klan Serikala Setelah mengetahui Murongi adalah anak dari seorang wanita yang dianggap panggianat klan Serikala Lalu pemimpin klan segera memanggil pasukan untuk membunuhnya Namun Mingye kemudian melindunginya dengan mengatakan Siapapun yang berani menyerang maka ia sendiri yang akan membunuh mereka Salah satu tetua menjadi marah dan maju ke depan Sehingga tanpa ragu Mingye segera membunuhnya di tempat Karena tindakannya itu Pemimpin klan mengajaknya untuk masuk ke dalam mengobrol empat mata dengannya Yang intinya Mingye dimarahi atas tindakannya saat ini Karena ia adalah penerus pemimpin klan Yang apabila melakukan semuanya ini Maka warga klan Serikala menjadi marah Dan tidak setuju apabila Mingye menjadi penerusnya Di sini Mingye menjawab ia tidak peduli Apapun yang terjadi Murongi akan tetap ia lindungi Karena mau bagaimanapun juga ia keturunan dari klan Serikala yang asli Setelah mengatakan seperti itu Mingye segera pergi dari sana Sementara di kerajaan Yu Diperlihatkannya Murong Bayi melaporkan Kalau Murongi diculik oleh klan Serikala dan dilecehkan Yang menyebabkan Murongi frustasi dan bunuh diri melompat dari curang Dengan mendengar hal itu sang raja Beserta permaisuri pun sangatlah terkejut Kemudian Bulau mengajukan pendapat untuk menyerang klan Serikala Dalam membalaskan dendam atas kematian Murongi Namun para menteri tidak setuju Karena apabila peperangan terjadi Maka seluruh warga di kerajaan Yu yang akan terkena imbasnya Sesaat sang raja bertanya pendapat Murong Bayi saat ini Di sana Murong Bayi menjawab apapun keputusan sang raja akan ia terima Yang pada akhirnya diputuskanlah sang raja tidak akan menyerang klan Serikala untuk saat ini Dan kematian Murongi dianggap sebagai pahlawan untuk kerajaan mereka Dan akan dimakamkan dengan layak Di tempat lain Li Hong yang masih menyamar menjadi Murong Chen saat ini merasa kebingungan Karena tidak ada satupun masalah yang bisa ia selesaikan Hal itulah yang membuatnya takut akan penyamarannya saat ini terbongkar Sementara itu Permaisuri saat ini merasa curiga atas kematian Murongi Ia pun mengatakan kepada sang raja mungkin saja Murong Bayi sengaja memasukkan kematiannya Supaya tidak menikah dengan bulau Bahkan jasad Murongi sampai sekarang belum ditemukan Sehingga ia pun meminta sang raja untuk mengarahkan seluruh pasukannya dalam mencari jasadnya Untuk membuktikan apakah Murongi benar mati atau tidak Di tempat lain Pemimpin klan Serikala memanggil Mingye Dan ia diberikan sebuah tugas untuk pergi ke wilayah barat Karena salah satu klan tidak membayar uang pajak kepada mereka Dan malah mencoba untuk memperontak Mingye yang diperintah untuk pergi ke sana dalam mencari tahu siapa dalang di balik pemberontakan tersebut Namun setelah Mingye pergi Ternyata pemimpin klan bersama penasihatnya sudah merencanakan sesuatu hal Untuk menjebak Mingye bersama Murongi Dan mereka pun berniat untuk membunuhnya Di tempat lain Li Hongyang masih mengobrol dengan pengawal pribadi milik Murongchen Sesaat melihat Murongchen yang kembali Takutnya penyamaran akan terbongkar Ia pun berusaha mengalihkan perhatian pengawal tersebut Sedangkan Murongchen berjalan sambil melamun Tanpa melihat sekeliling dan masuk ke dalam kamar Setelah itu Li Hong segera mengampirinya Dan bertanya apa yang terjadi Dan bagaimana nasib Muronghi saat ini Murongchenanya diam dan terlihat Murong Hingga mengusir Li Hong dari sana Di malam harinya Paman Dao sangat bersedih atas kematian Muronghi Di sana Murong Bai mencoba bertanya kejadian masa lalu Dan bagaimana bisa ayahnya membawa Muronghi dengan mengangkatnya sebagai anak Lalu Paman Dao menceritakan di saat dulu ayahnya itu pergi ke perbatasan Kotali Dan setelah itu kembali dan membawa Muronghi yang diangkat menjadi anak Muronghi adalah anak yang terlantar yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya Setelah dibawa kembali ke kerajaan Muronghi sering sakit-sakitan Bahkan Tabib tidak bisa menyembuhkannya Setelah diselidiki terdapat sebuah kalung yang selalu digunakan olehnya Yang selama ini dan dilepas oleh Muronghi Dan setelah dipakaikan kembali Barulah penyakitnya langsung sembuh Diketahui kalung tersebut tidak boleh terlalu lama Jauh dari Muronghi Paman He mengingat Taring Serigala merupakan mata kalungnya Yang berasal dari klan Serigala Singkatnya Mingye bersama Muronghi telah tiba di wilayah barat Yang dimana tempat itu sedang dilanda badai salju Sehingga Mingye segera memerintahkan pasukannya untuk mendirikan tenda terlebih dahulu Sebelum melanjutkan perjalanan Dengan waktu bersamaan Li Hong mendapatkan informasi Kalau saat ini Muronghi telah tewas bunuh diri dikarenakan oleh klan Serigala Mendengar hal itu Li Hong sangatlah terkejut Pantas saja Murongchen setelah pulang selalu menyandiri dan tidak pernah berbicara Setelah itu Li Hong kembali berjaga di depan kamar Murongchen Ia pun menangis karena Muronghi saat ini telah tiada Saat malam hari Murongchen pergi ke kedai dan memesan semua arak yang ada Dan Li Hong terus mendampinginya kemanapun pergi Murongchen lalu meminum arak tanpa henti tanpa sadar telah menghabiskan 8 botol arak Di saat itu juga ia mengenang saat bersama dengan Muronghi Li Hong yang sangat bersedih melihatnya seperti itu Ia pun kemudian mengatakan supaya Murongchen bisa segera bangkit kembali Karena Muronghi yang telah mati tidak akan bisa hidup kembali Kemudian Murongchen langsung tertawa Karena yang terjadi sebenarnya Muronghi belumlah mati Dan kabar yang diterima oleh Li Hong merupakan berita palsu yang dibuat oleh kakaknya Sementara itu Muronghi melihat salah satu pemberontak berhasil dibunuh dan digantung Lalu Mingye mengatakan pemberontak itu merupakan orang seruan dari penasihat klan Serigala Yang ternyata berencana untuk membunuh dirinya Maka dari itu Mingye menyadari pemimpin klan Serigala saat ini ingin membunuh dirinya Dengan mengirimnya ke wilayah barat dan membuat berita palsu mengenai sebuah klan Yang sedang melakukan pemberontakan Lalu tak lama kemudian di luar terjadi keributan Yang dimana pemberontak yang dibayar oleh pemimpin klan Serigala sudah datang menyerang Terlihat pasukan musuh begitu banyak Dan bisa dipastikan Mingye bersama pasukannya akan kalah Namun siapa sangka Mingye yang sudah menyadari semuanya ini sejak awal Lalu melepaskan sebuah kembang api Dan terlihat pasukannya langsung keluar yang selama ini ia sembunyikan Dan pada akhirnya peperangan itu pun berhasil dimenangkan olehnya Singkatnya di pagi hari Terlihat seluruh pasukan pemberontak telah tewas terbunuh Di sana Liu yang awalnya tidak suka terhadap Mingye Namun saat ini justru memujinya Karena Mingye memiliki taktik strategi sekaligus hebat dalam bertarung Dan ia yakin apabila Mingye menjadi pemimpin klan Maka bisa membawa klan Serigala menjadi penguasa dan tidak terkalahkan Di sisi lain pemimpin klan Serigala sangatlah terkejut Setelah mengetahui berhasil mengalahkan para pemberontak yang sudah ia persiapkan untuk membunuhnya Ia pun menjadi khawatir akan posisinya ini Karena sejak awal sudah menjanjikan posisinya ini akan diberikan kepada Mingye Hingga tak lama kemudian Mingye bersama pasukannya pun telah pulang Dan ia pun menunjukkan kepala pemberontak yang berhasil ia bunuh Setelah itu ia pun meminta pemimpin klan untuk menyerahkan posisinya Saat ini juga kepada dirinya Karena pemimpin klan sudah berjanji Namun karena hal itu para tetua menjadi sangatlah marah kepada Mingye Karena sudah bertindak kurang ajar di depan pemimpin klan Di sini Mingye menjawab ia hanya meminta pemimpin klan untuk menepati janjinya Karena leluhur klan Serigala menjunjung tinggi sebuah janji Yang apabila mengingkarinya maka akan dibunuh Di sini pemimpin klan menolak untuk memberikan posisinya kepada Mingye Namun sesaat pasukan milik Mingye sekaligus klan Baize datang untuk membantunya Terlihat para tetua diserah harus terpaksa mendukung Mingye Karena janji memang harus ditepati Dan pada akhirnya Mingye pun dijadikan sebagai pemimpin klan Serigala yang baru Berita itu pun langsung tersebar begitu cepat Sehingga terdengar ke telinga Sang Raja Kerajaan Yu Maka dari itu Sang Raja akan memilih seorang menteri perang untuk menghadapi klan Serigala Tentu saja Permaisuri lebih memilih Bulau untuk dijadikan sebagai menteri perang Sehingga banyak menteri yang tidak setuju Karena Bulau belum memiliki bakat dalam mengatur strategi Bahkan belum pernah berperang Namun keputusan itu tidak bisa digogat Di malam harinya Murong Baize meminta salah satu pengawal pribadinya untuk mengirim pesan kepada Mingye Karena saat ini Bulau telah menjadi menteri perang yang nantinya Kerajaan Yu akan berperang melawan klan Serigala Yang apabila keberadaan Murongi sampai ketahuan Maka kebohongannya juga akan terbongkar Dan keluarga Murong miliknya bisa dipastikan akan dieksekusi mati Kesokan paginya Upacara Mingye sebagai pemimpin klan Serigala yang baru akan dimulai Kembali kepada Lihong yang sedang menyamar menjadi Murongchen Karena sebelumnya Murongchen yang belum sadarkan diri akibat mabung Di sana pendeta Kiyo yang menganggap di depannya ini adalah Murongchen yang asli Ia pun akan mengajarinya beberapa teknik spiritual Yang dimana hal itu dilakukan karena pendeta Kiyo akan pergi beberapa hari lagi Maka dari itu ia mengajarinya seluruh teknik spiritual yang ia ketahui kepada Murongchen Singkatnya pengawal pribadi milik Murongba yang akan mengantar serat tersebut kepada Mingye Sesaat dicegat oleh Lingjun dan merebut serat itu dari tangannya Ia yang tidak mengenal Lingjun kemudian melawannya Namun ia justru dikalahkan dengan begitu mudahnya Kemudian di pagi hari Lingjun mendatangi Bulau yang sudah mabuk barat Dan meletakkan gulungan surat tersebut di sana Setelah Bulau tersadar kembali Ia pun terkejut melihat pengawal pribadi milik Murongba tiba-tiba berada di sana Lalu ia pun menemukan gulungan surat itu Dan setelah dibaca ia menjadi sangatlah senang Karena dengan gulungan surat tersebut ia bisa menganjurkan dari klan Murong Sementara di tempat lain Mingye menceritakan mas selalunya kepada Murongi Di saat itu ia yang terluka diselamatkan oleh ibunya Murongi Yang berasal dari klan Serigala Bahkan ia pun dirawat dan diberikan makan Lalu setelah itu ibunya tersebut diusir dari klan Serigala Karena menikah dengan pria dari kerajaan Yu Lalu kedua orang tuanya tersebut tinggal di desa terpencil Dan Mingye mengikuti ibunya dari belakang Selama setahun penuh kedua orang tuanya itu hidup tentram dan damai Hingga pada suatu ketika jenderal dari kerajaan Yu datang membunuh kedua orang tuanya tersebut Maka dari itu mulai sekarang Mingye akan menjaganya Sebagai balas buli terhadap apa yang pernah ibunya lakukan kepadanya di saat dulu Singkatnya Murongi dihampiri oleh Menteri Kerajaan Karena sang raja memanggilnya dan Murongi terkejut dengan meminta izin berganti pakaian terlebih dahulu Setelah itu ia menemui istrinya karena ia curiga pasti ada yang tidak beres Karena tidak pernah sang raja memanggilnya tengah malam seperti ini Dan ia pun meminta jin yang membakar sebuah surat di atas meja kerjanya Yang apabila dalam waktu satu jam ia tidak kunjung kembali Setelah bertemu dengan sang raja Murong Bai bertanya kenapa memanggilnya Sang raja lalu meminta ia untuk menceritakan secara detail kronologi Murongi bisa tewas Lalu Murong Bai kemudian menceritakan semuanya kepada sang raja Namun siapa sangka sang raja menuduhnya telah berbohong Karena ia sudah mengetahui Murongi masih hidup dan berada di klan Serikala Bahkan ia mengetahui kalau Murongi merupakan keturunan asli dari klan tersebut Yang seketika Murong Bai terkejut karena bagaimana bisa sang raja mengetahuinya Tak lama kemudian Bulau bersama Permaisuri pun datang ke sana Bulau kemudian menuduhnya telah bekerja sama dengan klan Serikala Bukti itu diperkuat dengan adanya sebuah gulungan surat milik Murong Bai Di sana terlihat jelas Murong Bai ingin bekerja sama dengan klan Serikala Dan selama ini Murongi masih hidup yang berasal dari klan Serikala Kemudian pengawal pribadi milik Murong Bai diseret ke sana Dan terlihat ia belum sadar karena sehabis disiksa untuk mengakui semuanya Dan karena sudah ketahuan Murong Bai meminta pengawalnya untuk dilepaskan Biarkan saja ia yang dihukum mati atas semua masalah ini Namun pengawal pribadi itu justru memperontak dan akan membunuh Bulau Dengan cepat Murong Bai menghentikannya dan tak sengaja menusuknya Sehingga pengawalnya meminta maaf kepada Murong Bai Karena ia gagal untuk menjalankan tugasnya Di sana sang raja sangat marah kepadanya karena sudah berianat dan akan bekerja sama dengan klan Serikala Maka dari itu diputuskanlah Murong Bai akan dihukum mati 10 hari lagi Dan seluruh klan Murong beserta pengikutnya akan dibunuh Sedangkan Jin Yang sudah menyadari ada yang tidak beres terjadi saat ini Kemudian membakar surat yang dipinta oleh Murong Bai untuk membakarnya Hingga tak lama kemudian pasukan kerajaan pun datang Dan meminta seluruh orang yang berada di rumah tersebut untuk keluar Pasukan itu pun mengecek dan mencari barang bukti lainnya Dengan mengatakan Murong Bai adalah seorang pengenat yang telah bekerja sama dengan klan Serikala Karena tidak menemukan barang bukti lainnya Pasukan itu pun lalu mengambil jubah perang milik Murong Bai dan akan menghancurkannya Terlihat Paman Dao berusaha mengalangi karena jubah perang itu sangatlah berharga Namun seketika Paman Dao pun langsung dibunuh Kemudian Jin Yang pun dibawa pergi Sedangkan seluruh pengikut klan Murong disana dibunuh dengan sangatlah geji Berita itu pun tersebar dengan cepat Dan Ming Ye seketika mengetahui hal tersebut Oleh karena itu Ming Ye meminta untuk merahasiakan semuanya ini dari Murong Ye Namun Mei menguping pembicaraan mereka Dengan cepat ia pun mengambil Murong Ye untuk memberitahukan informasi tersebut Dan hal itu ia lakukan supaya Murong Ye pergi dari klan Serikala Dengan mendengar berita itu Murong Ye menjadi sangatlah khawatir terhadap kakak pertamanya Sementara di Kotali pasukan kerajaan telah datang kesana Dan atas perintah dari sang raja Murong Chen pun akan ditangkap Karena seluruh klan Murong dituduh sebagai pengkhianat dan akan dihukum mati Zilong pengawal pribadi milik Murong Chen tidak bisa berbuat apapun Dan ia pun juga dipinta untuk menangkap Murong Chen Seluruh pasukan segera mencari keberadaan Murong Chen Namun orang yang mereka cari tidak berada di tempat Seketika Leong berlari sekencang mungkin untuk menjemput Murong Chen yang masih berada di kedai arang Ia pun lalu mencoba membangunkannya Namun Murong Chen tidak bangun dan masih tidur akibat mabuk Lalu terdengar pasukan kerajaan telah datang untuk menggeledah tempat tersebut Untung saja salah satu pelayan pun datang mengampirinya Dan ia pun kemudian memiliki sebuah ide Kemudian Leong pun membawa Murong Chen yang telah ia ubah wajahnya menjadi pelayan barusan Yang membuat mereka berhasil kabur tanpa ketahuan Sementara itu Mai mengampiri Murongi Dan ia pun akan membantunya pergi dengan cara menyamar menjadi salah satu pelayan yang sudah ia lumpukan Murongi kemudian bertanya kenapa membantunya Dan Mai menjawab ia melakukan itu semua supaya Murongi bisa pergi meninggalkan klan Serigala Karena ia tidak menyukainya Kembali kepada Leong Ia tersengaja bertemu dengan Xiao yang mencarinya dari tadi Kemudian mereka pun bersembunyi setelah melihat pasukan kerajaan Karena Murong Chen masih belum bangun Xiao lalu menekan mulutnya supaya bisa bangun Hal itu pun berhasil dan mereka segera membawanya masuk ke dalam sebuah gubuk Di sana Murong Chen merasa heran apa yang sebenarnya terjadi Tak lama kemudian Xiao lalu pun masuk ke dalam gubuk tersebut Namun di saat ia melihat Murong Chen Ia hanya diam Dan melaporkan di gubuk tersebut Murong Chen tidak berada di sana Dari sinilah Murong Chen akhirnya mengetahui bahwa kakak pertamanya akan dihukum mati Atas tuduhan pengkhianatan yang telah bekerja sama dengan klan Serigala Dan seluruh klan Murong beserta bang ikutnya akan dihukum mati juga Kemudian ia berencana pergi ke kerajaan untuk menyelamatkan kakaknya Dan mereka pun segera keluar Namun seketika pasukan kerajaan telah menemukan mereka Sesaat kabut tebal menyelimuti tempat itu Yang ternyata itulah dari pendeta Kiyo yang membantu mereka untuk kabur dan melewati jalan tikus Sedangkan Mei ditampar oleh Mingye Karena ulah darinya yang membocorkan rahasia tentang Murong Bay yang akan dihukum mati Yang menyebabkan Murongi pergi Dan Mei menjawab ia sengaja melakukan itu supaya Murongi pergi dari klan Serigala Agar tidak ada lagi yang mengganggunya untuk mendekati Mingye Tentu saja Mingye menjadi sangatlah marah kepadanya Bahkan ingin membunuhnya di sana Namun karena Mei merupakan adiknya Minglai Pemimpin klan Baize Ia pun memaafkan tindakannya tersebut Kembali kepada mereka Di sana pendeta Kiyo meminta mereka untuk segera pergi Sedangkan ia akan menghadang pasukan kerajaan yang sedang mengajar Hal itu ia lakukan karena ia sudah tua dan lelah untuk berkelana Tugasnya saat ini sudah selesai karena telah menemukan seorang murid Yaitu Murongjen Yang telah ia ramal kalau Murongjen akan menjadi pendekar yang sangatlah kuat Karena telah ia ajari teknik spiritual Lalu setelah itu pasukan kerajaan pun datang ke sana Dan mereka pun dipinta oleh pendeta Kiyo Untuk segera pergi Lalu pendeta Kiyo menciptakan teknik spiritual api Untuk mengalangi pasukan tersebut Agar tidak bisa lewat Tak lama kemudian ia pun muntah darah Yang ternyata sejak awal di belakang tubuhnya telah tertancap beberapa senjata Yang sebelumnya dilempar oleh salah satu pasukan kerajaan Sehingga ia pun mati di sana Singkatnya di malam hari Terlihat Mingye keluar dari tenda dan melihat bintang yang tersusun rapi di langit Fenomena aneh itu pun dilihat oleh semua orang Dan sesat tubuhnya mengeluarkan cahaya Yang merupakan sumber kekuatan dari salah satu reinkarnasi dewa perang Sementara itu Jin Yang yang berubah menjadi siluman untuk memasuki penjara yang mengurung suaminya Setelah sampai ia pun mencoba berubah kembali Namun anehnya setelah berada di penjara itu kekuatannya seperti tidak bisa keluar Tanpa berpikir panjang Ia pun langsung membawa Murong Bai untuk pergi dari sana Namun disatiakan pergi pasukan kerajaan telah menyadari keberadaan Jin Yang Disini Murong Bai meminta istrinya itu untuk pergi dan tidak usah memperdulikan dirinya Namun Jin Yang menolak dan mengatakan ia siap mati bersamanya Lalu pasukan menyerang mereka yang pada akhirnya Jin Yang pun tewas terbunuh Singkatnya Murong Chen telah tiba di rumahnya yang saat ini disegel Kemudian ia pun masuk ke dalam menggunakan teknik teleportasinya Dan meminta mereka berdua untuk berjaga di luar Setelah ia masuk ke dalam Mereka berdua justru melompati pagar supaya bisa masuk juga Disana Murong Chen mengingat masa lalunya yang begitu indah Namun saat ini semuanya telah menghilang Hal tersebut membuatnya sangatlah bersedih Setelahnya terdengar suara pasukan kerajaan yang sedang berpatroli di luar Lihong segera meminta Murong Chen untuk meninggalkan tempat itu sebelum tertangkap Singkatnya Lihong membawa mereka kembali ke rumahnya Dan bertemu dengan kakak wanitanya bersama kakak iparnya Mereka pun disambut masuk ke dalam Di saat malam hari Lihong bersama Xiaoyang membawa makanan untuk diberikan kepada Murong Chen Sesaat mendapati kamar itu sudah tidak ada orang Dan mereka sadar Murong Chen telah pergi dan menuju ke penjara Kemudian Murong Chen yang pergi ke penjara untuk menyelamatkan kakaknya tersebut Di saat sedang menyelinap dan berhasil menyerang beberapa penjaga Ia tak sengaja bertemu dengan Murong Chen yang juga menyelinap masuk ke sana Sehingga pertemuan itulah membuat Murong Chen dan Murong Chen sangatlah terkejut Tak lama kemudian para penjaga menemukan mereka dan akan ditangkap Bulau kemudian tertawa melihat mereka berdua yang telah terkena jebakannya Karena ia sudah tahu Murong Chen pasti akan datang Ia juga terkejut melihat Murong Chen yang masih hidup dan kecurigaannya ternyata benar Sehingga pertarungan pun terjadi Sesaat kabut putih kembali menyelimuti tempat itu Yang tiba-tiba Murong Chen dan Murong Yi menghilang dari sana Di sana bulau pun menjadi marah karena gagal menangkap mereka Kemudian Li Hong yang menyamar menjadi Murong Chen menarik perhatian bulau Supaya mengejarnya Terlihat mereka bertiga berhasil kabur dan tak lama kemudian disusul oleh Li Hong Dengan wajah Li Hong yang sebelumnya menjadi Murong Chen Lalu berubah bentuk ke wajah aslinya Hal itu pun dilihat langsung oleh Xiao dan sangatlah terkejut Sedangkan Bulau kembali melaporkan kalau tadi Murong Chen beserta Murong Yi telah datang ke pencara Dengan niat untuk melepaskan Murong Bai Mendengar hal tersebut Sang Raja menjadi marah karena akhirnya sudah tahu Murong Yi masih hidup Maka dari itu Sang Raja memerintahkan Bulau untuk menangkap Murong Chen beserta Murong Yi Apapun yang terjadi Kemudian Li Hong diampiri oleh Xiao untuk bertanya siapa sebenarnya Dan kenapa bisa berubah bentuk menjadi Murong Chen Disanalah Li Hong berterus terang kalau ia memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi orang lain Dan selama ini Murong Chen yang ditemui oleh Xiao sebenarnya adalah dirinya Mendengar hal tersebut Xiao pun sangatlah kecewa Kesokan paginya Murong Chen memberanikan diri mendekati Murong Yi Disana Murong Chen bertanya kenapa Murong Yi kembali dan masih mau menyelamatkan kakak pertama mereka Murong Yi menjawab kedatangannya saat ini hanya untuk balas Budi dengan menyelamatkan nyawa Sang kakak Yang apabila sudah selesai maka ia akan pergi Namun saat ini mereka tidak tahu keberadaan kakak pertama mereka Dan sesaat Murong Bai memanggil Li Hong Dengan memintanya mengingat kembali teknik spiritual apa saja yang pernah pendeta Q ajari kepadanya Kemudian Li Hong pun teringat teknik spiritual yang dapat mengetahui keberadaan seseorang Melalui sebuah pusaka cermin Dan ia kemudian mencobanya namun tidak berhasil Karena hal itu Murong Chen pun meminta diajarkan teknik spiritualnya Supaya ia saja yang melakukannya Dan setelah mencobanya siapa sangka hal tersebut berhasil ia lakukan Dan ternyata keberadaan Murong Bai saat ini telah disekap oleh Sang Raja Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Nengali Film Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya